Waktunya buat bahas Ultra N Project lagi Halo semuanya, selamat datang di channel Shinime to Kusatsu Di video kali ini, aku bakal ngebahas tentang Ultra N Project lagi nih Yang dimana kali ini, aku bakal ngebahas tentang apa itu lete Yang ada di seris Ultraman Nexus Nah, cerita yang berlama-lama langsung aja ke pembahasannya cuy Let's go Nah, lete ini adalah sebuah mesin yang dibuat oleh alien berbentuk seperti ubur-ubur Yang biasa kita lihat di seris Ultraman Nexus Yang bernama The Visitor Nah, The Visitor inilah yang telah menciptakan Dazagi dengan meniru wujud dari Ultraman Noah Nah, lete ini diciptakan sebelum Dazagi kalah di masa lalu Nah, lalu tujuan dibuat apa bang? Nah, lete ini dibuat agar nantinya Dazagi bisa kembali ke wujud awalnya Setelah sebelumnya, ia telah di kalahkan oleh Ultraman Noah Nah, lete ini akhirnya diserahkan kepada manusia untuk mempertahankan bumi dari serangan makhluk luar angkasa Dengan bantuan teknologi super canggih luar angkasa milik Visitor Jadi gak heran kalau teknologi yang dimiliki oleh TLT ini tergolong sangat canggih Karena itu, memang merupakan teknologi dari alien luar angkasa Nah, lete ini juga telah menghapus ingatan manusia Tentang kemunculan raksasa sebelum Ultraman Nexus Yakni Ultraman The Next Yang membuat, para manusia di bumi sudah tidak mengingatkan kemunculan dari Ultraman The Next Nah, kenapa Dazagi bisa muncul dengan lenya lete ini? Itu karena, lete ini memang bisa menyerap energi dari kegelapan seseorang Dan jika energi dari lete ini pulik Maka ia dapat mensamun Dazagi ke bentuk semulanya Makanya dia memanfaatkan Nagi dengan kebenciannya yang telah direncanakan oleh Zagi sebelumnya Makanya, waktu kegelapan memunuhi Nagi Disitulah Zagi pun mengambil kesempatan untuk menyerap energinya Sehingga, ia dapat kembali ke bentuk semulanya Jadi, lete ini memang memiliki peranan yang cukup besar di seris Ultra End Project Jadi kesimpulannya Lete ini adalah mesin yang diciptakan oleh The Visitor Yang digunakan untuk membangkitkan Dazagi ke bentuk awalnya Dan memang tidak banyak informasi yang muncul tentang lete ini Kayak gimana proses penciptaannya Dan fungsi lain dari lete ini juga masih belum diketahui Jadi mungkin itu aja pembahasan singkat admin di video kali ini Kalau kalian suka video ini, boleh di-like Subscribe juga channel ini Biar kalian gak di-jepret sama Bang Leo Follow juga Instagram.com Donasi bagi yang mau, link ada di deskripsi Dan sampai jumpa di video pembahasan Ultra End Project selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax